Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Saya Bakhteri Fai, Guru Matematika SMA Negeri 200 Kabupaten Belawang Roko, daerah Istimewa, Yogyakarta. Kali ini saya akan berbagi tentang refleksi, kreativitas, dan inovasi yang telah saya pelajari dari program Semangat Guru 2, Guru Berbagi dan Belajar. Ibu dan Bapak Guru hidup di zaman digital natif saat ini, tentunya kita merupakan kreativitas dan inovasi untuk bisa survive atau bertahan hidup di dalam kehidupan saat ini. Nah, apa itu kreativitas dan apa itu inovasi? Mari kita simak bersama-sama. Kreatif intinya adalah menemukan ide baru yang orisinal atau unik dan tidak sama dengan apa yang sudah ada. Dalam belajar untuk menjadi seorang yang kreatif, kebaruan ini dapat dilihat sebagai baru dibandingkan pemikiran dirinya di masa lalu. Nah, mari kita kembangkan kreatif ini untuk menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan kreatif adalah kemampuan untuk terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal sehari-hari dalam berbagai situasi sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun sekitar kita. Selanjutnya, apa saja aspek kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif? Yang pertama adalah jangan menghakimi. Agar ide orisinal mengalir dengan lancar, jangan terlalu cepat kita menghakimi dan menelai buruk isi pikiran kita sendiri. Kita perlu menerima semua ide awal sebagai pikiran yang netral. Terimalah ide awal tersebut walaupun itu terasa aneh ataupun lucu. Yang kedua, semua bisa capai tujuan. Dengan kreatifitas, semua ide-ide bisa diarahkan untuk mencapai tujuan yang baik. Yang ketiga, tempelkan ide tersebut pada kebiasaan lama. Kebiasaan baru akan lebih mudah terbentuk jika didilaukan pada saat kita melakukan bersamaan dengan kebiasaan lama. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap suatu masalah dan peluang, guna untuk menumbuhkan suatu usaha. Kreativitas dan inovasi memang dua kata yang saling berkait dan saling melengkapi. Fokus utama dari proses kreatif adalah memproduksi ide. Sementara inovasi mempunyai fokus yaitu menciptakan sesuatu yang baru. Ya, boleh dikatakan bahwa inovasi itu merupakan hasil dari penerapan ide-ide kreatif. Selanjutnya, kita sebagai predik tentunya harus menerapkan kreativitas dan inovasi tersebut. Nah, bagaimana penerapannya? Pertama, mulailah dari hal-hal yang sederhana dan tidak biasa. Coba Bapak Ibu lihat di sekeliling Bapak Ibu kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kedua, mari kita tempelkan kebiasaan baru kita ke kebiasaan lama. Kita analisa aktivitas apa sehari-hari yang rutin kita lakukan. Kemudian, ide-ide baru, hal-hal baru itu kita tempelkan dalam rutinitas keseharian kita. Nah, itu akan membangun sikap kreativitas dan inovasi kita. Ayo, Bapak Ibu, mari kita upgrade diri kita dengan mengikuti program seri Semangat Guru 2 yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kementerian Budistek dengan mengakses guru belajar dan berbagi.campdigboot.go.id atau bisa searching saja di Google Guru Belajar. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Terima kasih.